Jika melihat soal seperti ini, maka untuk mendaftarkan anggota pada himpunan P dan Ki adalah dengan menyebutkan anggota teman-teman di kelasmu yang memiliki adik dan kakak. Diketahui P adalah anggota teman-teman di kelas yang memiliki adik, sehingga sebutkan nama-nama temanmu yang memiliki adik. Misalkan P sama dengan, untuk menuliskannya diawali dengan buka kurung-kurawal, bela, felda, ritma, rita. Dan diakhiri dengan tutup kurung-kurawal. Selanjutnya Ki adalah anggota teman-teman di kelasmu yang memiliki kakak, sehingga sebutkan nama-nama temanmu yang memiliki kakak, yaitu bela, rita, rana, sekar, rita, evira. Selanjutnya nyatakan himpunan P dan Ki dalam suatu diagram friend, yaitu sebagai berikut. Untuk kasus bela dan rita, karena mereka memiliki kakak dan adik, maka kita taruh di tengah. Selanjutnya untuk Felda dan Ritma, karena hanya memiliki adik, maka kita taruh di lingkaran P. Untuk rana, sekar, lita, evira, karena mereka hanya memiliki kakak, maka taruh di lingkaran Ki. S ini menjelaskan seluruh anggota himpunan di kelasmu. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.